Ya halo, gue lagi sama Cornet dan lagi sama Ranger Emas disini Kita bakal siap-siap buat ke MPL Tapi sebelum itu, kita mau bikin quick prediction langsung di upload di Youtube tanpa edit, tanpa apa-apa ya Kenapa lo net? Silau sih Silau? Lu harus kita rambut Anjay mabar Rambut tuh alay Ji, prediksi lo apa ji? Antara 6 tim yang depan itu bakal ada salah satu pinggir satu Oke net Menurut gue sih, IDNS berapa-apa ya? Bener juga tuh Iya ya Aku nge-mikirin sampe ID udah sleep loh Gue gak tidur nih Pokoknya IDNS versus Aku nge-mikirin IDNS versus Aku nge-mikirin Apa ji? IDNS versus Aku nge-mikirin Ya, kalo gue pribadi Nge-prediksiinnya Masih sama ya Tim Gunting Batu Kertas Itu Evos, RRQ, sama Altrigo Itu tuh tiga besar kan, itu prediksi gue Gunting Batu Kertas Gunting Batu Kertas? Kok Gunting Batu Kertas? Gunting Ketemu Batu Misalkan Menang Batu kan Misalkan Evos sama Altrigo nih Ketemu, Altrigo kan menang dua kali Nah Evos ketemu RRQ, Evos menang dua kali Tapi Altrigo ketemu sama RRQ RRQ menang dua kali Iya kan? Gunting Batu Kertas Kayak gitu Sangat filosofi yang cukup gue rasa Gimana ji? Boleh galen Siapa nih ji? Eh, itu senior gue goblok Nih, kamu liat nih Nih Nggak, 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 nggak usah Jadi itu Tiga besarnya ya Terus Kalau misalkan Gue pengen ngomong Apa ya? Ngomong ke depan? Asik ngomong ke depan Gue kan biasa ngomong ke depan ya Gue biasa ngomong ke depan tuh Ke season 5 ya berarti ya Season 5 Feeling gue Timnya masih delapan Timnya masih delapan Tapi pasti nanti ada Liga Keduanya Gue yakin banget Ada Liga Kedua Gue kayak punya feeling aja gitu Liga Kedua tuh bakal ada Karena si pro tim yang delapan ini Butuh banget Regenerasi playernya gitu Tapi gue nggak tau Kalau Liga Kedua Ada berapa tim? Mungkin ada 10 Ada 12 Ada 16 Ada 18 mungkin Ji, kira-kira berapa ji? Kalau tim Eh, Liga Kedua Liga Kedua 16 ke-2 16 ke-2 Net, berapa net kira-kira net? Uji karena mau Anak gue Jadi gue bakal bikin tim Dan gue akan Sama kayak Sirene Sports gitu deh Sirene Sports? Kenapa lu nggak bikin Halilintar e-sport Kan lu bikin anak sendiri Terus lu daftarnya sendiri Joki ya Joki ya Joki ya Joki ya Joki ya Nah itu tuh Pokoknya Ya, tiga besarnya itu Terus kalau misalkan Emang yang menang Gak dari tiga ini Punya feeling Aura sih Gue punya feeling Aura sih Aura menang Lawan Onyx Gitu kan Terus Tiba-tiba Tapi Gue masih punya feeling Pokoknya yang menang itu Bakal ngerasain lower bracket dulu Sama kayak MPL MYSG Supaya gue bikin prediksi Kemarin prediksi pertama Gue bilang yang menang Bakal ngerasain lower bracket Terus FOS SG Di lower bracket Ya kan Sempet tuh Kalah sama todak Kok malah nyasar Prediksinya Ya kan Terus Ya udahlah Kalau ngomongin Setelah MPL Masalah Perganden player Kayaknya gak terlalu banyak Si perganden player Apalagi Buat tim-tim yang Urtanya 4 besar 3 besar Menurut gue Kayaknya gak terlalu banyak Perubahan player Jadi Mungkin perubahan player itu Bakal berpengaruh Buat Tim-tim Yang Gak masuk playoff Kalian Atau bahkan Nanti yang pemenang Juga bisa Ganti member Juga gue gak tau Pokoknya Gantut Ya pokoknya Itulah hasilnya Tapi kalau misalkan Nungguin liga kedua Ya Semoga Januari atau Februari Liga kedua Udah bisa diumumin Jadi Makin cepet juga Regenerasinya Makin Banyak juga Tontonan-tontonan Buat Mobile Legends nya Gue sama Siapa ini yang pacaran Embo Alis Pacaran gue tonton Nih Astaga Jiji Pengen pacaran gue Pengen pacaran Cornet pengen apa Net Pengen kebanjar Pengen nikah Yaudah lah Segini aja dulu lah Gak usah Lama-lama lah Predisi kedua Predisi kedua juga gue Gak terlalu Mau ribet-ribet Editing Atau segala macem Eh lah stream gue 3K 3K Ya alhamdulillah lah Kalau misalkan rajin Kira lah gitu aja dulu Kalau misalkan nanti Seandainya Ada sesuatu yang pengen gue omongin Apalagi ngomongin Season 5 Prediksi-prediksinya Ya paling nanti video baru sih Gak sekarang Jadi Yaudah lah Gue upload nih langsung